. Bali United sindir Persib Bandung dan Persija Jakarta saat kenalkan Ardi Idrus, Nofri Setiawan, dan Ramdhani. Resmi rekrut ex-punggawa Persib Bandung dan Persija Jakarta, media sosial Bali United sindir kedua klub yang kerap berseteru baik di luar maupun di dalam lapangan. Cara sindir Bali United dalam memperkenalkan rekrutan anyaranya ex-persija, Nofri Setiawan dan Ramdhani Lestaluhu juga ex-persib Ardi Idrus dengan membawa warna kebesaran kedua kesebelasan. Pasca menjuarai Liga 1 secara back-to-back, Bali United terlihat lebih kalem dalam perburuan pemain. Namun sosok yang santer akan hijrah menuju Pulau Dewata dari Persib adalah Ardi Idrus. Sedangkan kabar pemain Persija yang secara resmi dipinang Bali United, Nofri Setiawan lebih terdengar adem ayem soal kepindahannya pasca berpisah dari macan kemayoran. Kepindahan Nofri dari Persija menuju Bali United tidak sendiri. Rekan setimnya yang sempat dipinjamkan ke PSS Leman, Ramdhani Lestaluhu pun turut diperkenalkan klub yang diasuh Stefano Cugura. Pengumuman Ardi Idrus, Nofri Setiawan, dan Ramdhani Lestaluhu secara resmi disiarkan oleh akun resmi Bali United pada Selasa, 10 Mei 2022 kemarin. Dalam keterangan fotonya, admin Bali United, singgung perseteruan Persib dan Persija dengan membawa warna kebesaran kedua klub tersebut. Saatnya biru dan oranye bersatu menjadi merah, tulisnya singkat sebagaimana dilansir Bandung Raya dari Bali United, Rabu, 12 Mei 2022. Alasan direkrut ketiga pemain tersebut diungkapkan oleh CEO Bali United, Yabes Tanuri Lantaran memiliki jam terbang mumpuni di kancah sepak bola nasional. Terlebih baik Ardi Idrus, Nofri Setiawan, ataupun Ramdhani Lestaluhu membela klub yang memiliki sejarah panjang dengan basis supporter fanatik di Indonesia. Kami resmi mengumumkan kehadiran dua pemain baru untuk lini belakang Bali United. Mereka adalah Ardi Idrus dan Nofri Setiawan yang sudah sangat berpengalaman di kancah sepak bola Indonesia, ungkapnya melalui website resmi Bali United. Selain itu, sektor terengah juga kami menghadirkan Ramdhani Lestaluhu sebagai salah satu pemain senior berpengalaman di Liga Indonesia, lanjutnya. Harapan Yabes akan hadirnya tiga punggawa anyar yang tengah matang secara pengalaman maupun permainan dapat memberi suntikan kekuatan baru jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2022-2023. Ketiga pemain ini diharapkan mampu memberikan semangat dan kekuatan baru untuk Bali United di musim mendatang, ungkas Yabes. Untuk Ardi Idrus, namanya pertama mencuat saat dirinya dipercaya Mario Gomez pada 2018 lalu ketika didatangkan dari PSS Leman. Publik Bobotoh saat mendengar Ardi Idrus mulanya asing. Namun ekspektasi Bobotoh serta kepercayaan sang juru taktik kala itu dijawab dengan penampilan apik di lini pertahanan Maung Bandung. Total selama berseragam Persib, pria kelahiran Ternate, Maluku Utara 29 tahun silam ini telah mencicipi 92 laga di kompetisi resmi Liga 1. Sementara untuk dua eks Persija baik Nofri Setiawan maupun Ramdhani Lestaluhu telah memiliki nama beken dan menjadi langganan starting di setiap laga Persija. Nofri merupakan pemain kelahiran Padang, Sumatera Barat meninggalkan Persija setelah tampil dalam 104 laga resmi. CV yang dimilikinya sebagai bag sayap ditempa sejak menjadi, siswa, SAD Uruguay bersama Syamsir Alam pada angkatan pertama Medio 2008 hingga 2011 silam. Sedangkan untuk Ramdhani Lestaluhu mengakhiri karirnya bersama Persija setelah menjadi bagian panjang 15 tahun perjalanan macan kemayoran di era awal 2000-an silam. Kedatangan Ramdhani Lestaluhu ke Bali United sebagai ajang reuni dengan Teku yang sama-sama membawa Persija juara pada 2018 lalu. Bukan hanya gelar Liga 1, ia pun bersama Teku mengoleksi beberapa gelar seperti VIX Super Cup 2018 di Malaysia dan Piala Presiden. Di kompetisi internasionalnya, karir Ramdhani di bawah Asuhan Teku membawa Persija tampil ciamik hingga tembus semifinal Piala AFC pada 2018 lalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!